Intro Sebelum kita mulai ke videonya Buat kalian yang mau beli starpass ataupun top up game pipa mobile Disini gue punya rekomendasi buat kalian semua guys Kalian boleh mampir ke instagramnya kianostor nih Yang dimana top up di kianostor ini sudah aman, legal, dan terpercaya Dan di kianostor ini sudah banyak menyediakan game-game yang bisa kalian top upin guys Yuk buruan kalian order guys untuk linknya Udah gue cantumin di link deskripsi video ini ya Oke halo whatsapp guys Kembali lagi bersama gue di channel Erwin Hazed Dan di video kali ini ya kita akan membahas soal koin pipa mobile nih Yang dimana kemarin itu gue dapat pertanyaan dari salah satu subscriber gue Bang kenapa saat ini kita sulit untuk mendapatkan koin pipa mobile Semenjak berakhirnya event winter kemarin Kita lebih sulit untuk mendapatkan koin pipa mobile Dan satu lagi ya Bang kenapa youtuber-youtuber itu koinnya banyak-banyak bang Kayak 200 ribu koin pipa mobile Kemudian ada juga yang sampai 4 juta koin pipa mobile ya Jadi sekarang gue bakal bantu jawab ke kalian semua Biar kalian tidak bingung mengenai koin pipa mobile ini Dan disini bisa kalian lihat ya Untuk koin gue cuma 3 jutaan doang Jadi tidak semua youtuber itu koinnya gede-gede guys Atau banyak-banyak ya Oke sekarang gue bakal coba jelasin ke kalian Kenapa youtuber itu koinnya banyak Dan gimana sih cara untuk mendapatkan koin pipa mobile Biar kalian lebih banyak mendapatkan koinnya gitu So tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya Pastikan kalian udah support dulu channel ini ya Dengan cara klik tombol like, share, subscribe Dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian selalu dapat notif ketika gue update konten terbaru selanjutnya Pokoknya dukung channel ini agar bisa mencapai 100 ribu subscriber di tahun ini guys Oke tanpa banyak bahasa-bahasa ya Langsung aja disini kita mulai ke pembahasannya Jadi kita akan bahas dulu nih dari youtuber ya Kenapa youtuber itu koinnya banyak-banyak Seperti contohnya Bang Perkorodunyo Kemudian Bang Sanske Gaming Kemudian Bang, apalagi Bang Venom ya Yang saat ini juga sekarang piwernya melonjak banget Udah naik banget ya Kemudian ada Bang siapa nih Bang Mojilio ya Bang Mojil ini udah berhenti main Free Fire Sekarang lebih fokus bermain pipa mobile ya guys ya Jadi banyak banget youtuber-youtuber yang koinnya itu gede-gede Bang Mojil itu kemarin gue lihat koinnya sampai ke berapa ya 45 juta kalau nggak salah Itu pokoknya sulit banget untuk didapatkan kalau koin sebanyak itu guys Jadi kenapa youtuber itu koinnya gede-gede Alasan satu-satunya cuman Youtuber itu kan dia sering top up nih guys Jadi youtuber itu sering top up Kemudian top upnya itu bukan top up sembarangan guys Jadi dia top up poin pipa mobile ini ya Poin pipa mobile yang berwarna hijau ini dia top upin Ini sebanyak-banyaknya ya Termasuk kemarin gue lihat Bang Dilan juga sekarang main pipa mobile ya Dia lebih fokus untuk apa Ngedapetin pemain-pemain gitu Jadi Bang Dilan ini nggak segan-segan untuk top up banyak-banyak di game pipa mobile ini Karena seperti kita ketahui ya Dilan Prost itu adalah sultanya para diamond gitu Oke jadi Ketika youtuber-youtuber itu top up ya Untuk dapetin koin pipa mobile yang berwarna hijau ini Jadi dia itu bakal ngegaca pemain guys Baik itu ngegaca pemain di event ataupun di pasar gitu Ataupun di toko maksudnya ya Bukan di pasar Jadi di toko ini kan banyak banget event nih Event pahlawan yang saat ini ya Kemudian ada juga tawaran-tawarannya disini ada Puskas ya Jadi itulah kenapa youtuber-youtuber ini Top up poin pipa mobile yang berwarna hijau Agar mereka bisa dapetin pemain-pemain langkanya gitu Seperti si Puskas ini guys Nah disini kan si Puskas itu Dia harganya saat ini lumayan gede ya Kita lihat coba untuk harganya Nah disini harganya 66 jutaan Berarti kalau mereka dapet si Puskas ini Mereka review dulu ya guys ya Mereka review kemudian nanti mereka jual gitu Nah setelah itu mereka bakal mendapatkan koin pipa mobilnya Jadi seperti itu guys Pokoknya intinya mereka top up terlebih dahulu koin pipa mobilnya Kemudian setelah itu mereka akan jual hasil dari ngegacanya guys Baik itu mereka dapetin koin pipa mobilnya langsung dari eventnya ya Ataupun mereka jual pemain-pemain langkanya gitu guys Jadi seperti itu ya biar kalian gak bingung Soalnya ini banyak banget ditanyain di video-video sebelumnya Nah bang kenapa sih koin kita cuma sedikit yang sebagai player biasa-biasa aja ya Walaupun gua juga sering top up bang Kemudian kenapa sih youtuber-youtuber itu juga koinnya banyak-banyak Gak seperti kita nih Misalnya 100 ribu koin pipa mobil Kemudian ada yang sampai 5 juta koin pipa mobil ya Nah jadi mereka itu top upnya itu banyak-banyak nih guys Kayak Bang Dilan itu top upnya sekitar 2 jutaan ya Sekali top up nih guys Jadi untuk kalian yang misalnya bermain game pipa mobil ini Udah lah kalian gak usah bingungin tentang hal ini ya Lebih baik disini kita fokus untuk ngumpulin koin pipa mobilnya guys Daripada kalian top up ya sampai berjuta-juta Jadi saran gua sih kalian jangan terlalu top up banyak-banyak ya Lebih baik kalian top up untuk beli star pass atau apalah Karena disini gua juga gak fokus untuk top up ya Gua lebih fokus untuk ngebangun akun ini Dengan cara beli star pass ataupun beli event-event yang misalnya mampu gua beli gitu Kalau kalian gak mampu jangan dipaksain guys Lebih baik kalian tabung aja uang kalian gitu ya Oke jadi itu dia untuk cara youtuber untuk bisa mendapatkan banyak koin pipa mobil Yang pertama itu dia itu top up koin pipa mobil yang berwarna hijau Kemudian mereka itu nanti bakal ngegaca ya guys ya Mereka itu nanti bakal ngegaca event-event yang ada disini Pokoknya mereka beli star pass mulai dari star pass yang biasa aja ya Sampai star pass yang attack ataupun star pass yang mid ya Itu mereka beli semua dan nanti untuk hasilnya itu Mereka kumpulin koin pipa mobilnya Bukan kumpulin sih tapi kayak mereka jual ya Pemain-pemain yang udah gak kepake gitu di game pipa mobilnya Agar mereka bisa mendapatkan banyak koin gitu guys Ya pokoknya intinya kalian harus pintar-pintar investasi juga guys Kemudian cara dapet koin pipa mobilnya biar kita bisa dapet lebih banyak koin lagi bang Gimana nih? Nah jadi untuk cara ngedapetin koin pipa mobil buat kalian yang sebagai player gratisan Itu caranya lumayan banyak guys seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya Ya mungkin gue gak bakal terlalu bahas ya untuk cara ngedapetin koin pipa mobil ini Soalnya caranya itu tetap sama seperti video-video sebelumnya Yang pertama itu kalian harus tetap login untuk bisa menyelesaikan misi harian yang ada di game pipa mobil ini pastinya Nah seterusnya nanti kalian bakal ikutin aja event-event yang kalian temuin saat ini ya Seperti contohnya saat ini kan ada event pahlawan nasional sama TOTW Jadi itu kalian tinggal ikutin aja kalian tinggal mainkan misi-misinya Nanti kalian bakal otomatis mendapatkan koin pipa mobilnya guys Karena disini kan ada banyak sekali ya koin pipa mobil yang tersedia Seperti contohnya disini Disini kita bisa mendapatkan koin pipa mobil sebanyak 100 ribu koin nih Jadi kalian jangan terlalu apa ya Kayak bingung lah ya guys ya Untuk memahami daripada cara dapat koin pipa mobil ini Nah disini kan kita hanya perlu login nih di misi ini ya Nanti kita bakal tinggal claim aja untuk koin hadiahnya Seperti ini Nah ini kita udah dapatkan 50 ribu koin pipa mobil guys Jadi sampai seterusnya Kalian tinggal mainkan-mainkan aja untuk event-event yang ada disini Nanti kalian bakal mendapatkan koin pipa mobilnya Termasuk juga ketika kalian gaca ya dikeliling dunia Disini kan ada hadiah ya 100 ribu koin pipa mobil tuh Oke jadi seperti itu Kemudian jika kalian ingin dapat lebih banyak koin pipa mobil lagi Kalian bisa beli starpass aja guys Untuk bisa nabung ke depannya gitu Karena di starpass ini banyak banget hadiah koin pipa mobilnya Dan gue sangat saranin kalian untuk beli starpass di dalam game pipa mobil ini Karena kalian tidak hanya mendapatkan koin pipa mobil ya Tapi kalian bisa mendapatkan koin pipa mobil yang berwarna hijau ini juga Dan modal kalian untuk beli starpass ini juga menurut gue bakal balik guys Terbayar dengan kita bisa mendapatkan koin pipa mobil yang berwarna hijau ini gitu Jadi caranya seperti itu Dan mungkin cukup segini dulu guys untuk video kita pada kali ini ya Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe Untuk kalian yang belum mengerti ataupun ada pertanyaan Silahkan kalian boleh komen di kolom komentar di bawah guys Gue Erwin Azze, pamit undur diri, see you the next video dan thanks for watching